Halo teman-teman developer, di coding kita yang sekarang, logik yang kita buat masih berada di main.rs file kan Biar kita nggak repot nanti kalau semisalnya projek kita udah gede gitu Ada baiknya kita pisahkan logik yang ada di sini ke dalam lib.rs file Biar juga nanti bisa mudahin kita buat testing begitu ya Oke, kita buat dulu filenya Di sini, lib.rs file Kemudian kita pindahkan logik yang kita butuhkan Pertama itu, standar library-nya Kita nggak butuh fs di sini Lalu juga logik untuk struct ke bawah ini Kita cut, kita pindahkan di sini Kemudian kita kasih pub keyword ya Jangan lupa biar bisa kita gunain di main.rs file-nya Di sini juga Oke, yang terakhir Di sini Nah, ini saya save Ada yang error Oh, maaf, fs Ini kebalik Ini env dan process nggak kepake Tapi yang dipake itu adalah fs Lalu di sini Fs udah nggak kepake Error juga nggak Tapi kita pake use mini-grip Di sini saya panggil config-nya Dan run-nya itu langsung saya panggil begini Nah, jadinya begini Saya save nggak ada yang error ya semuanya Berarti ini udah aman Oke, selanjutnya Kita akan buat testing Testing yang mau kita lakukan diantaranya itu Kita buat test sederhana dulu Biarpun dia error nggak apa-apa Kita akan modifikasi nanti testnya biar bisa pas Setelah kita akan mengubah Mengubah Modif Ataupun memodifikasi logik yang ada di sini Dan kita lakukan testnya juga Apakah dia akan bisa pas Atau nggak Seperti itu Dan untuk melengkapi program kita ini Kita akan benar-benar melakukan proses searching terhadap query ya Yang diberikan di Comment line kita nanti Yang akan mencari Pada file Poem.txt Untuk konten yang dicari Text yang dicari maksudnya Kemudian Yang menghasilkan hasil Menampilkan hasilnya Begitu di terminal Oke Pertama mungkin kita akan disable Yang nggak kita butuhkan Yaitu print line-nya Dan juga di sini Nanti untuk run function Kita akan gunakan fungsi Untuk menampilkan hasil yang dicari dari query Seperti itu Kita akan buat testnya dulu deh Di sini kita pakai Config test Config test Biar nggak lupa ya Di sini Kita pakai modul dong Mau test Begini Yang pertama saya ingin pakai super Biar bisa dipanggil semua Lalu Sample testnya itu sederhana banget sih Ini pakai Mungkin nama function testnya itu One result Begini Result Kemudian let query Sample nya duck Lalu let query Eh query Contents Contents Seperti ini Lalu Kasih Backless Biar nggak dianggap new line Karakter Di sini isinya rush Lalu ada Save Fast Productive Misalnya ada Ini Pick 3 Begini Oke Lalu tinggal kita assert Equal Di sini Isinya vector Lalu ada Save Fast Dan productive Begini Dan kita mau lakukan Melalui search function Kita akan buat fungsinya nanti Contents Seperti ini Oke Di sini kita misalkan Untuk testnya itu Query yang ingin kita cari adalah Duck Kemudian kita sediakan 3 baris Text sebagai contentnya Kemudian juga kita assert Di sini ya Untuk mengecek hasilnya Menggunakan fungsi search Seperti itu Untuk fungsi search Kita simple aja Kita buat dulu sementara Returnnya itu Empty vector aja Begitu Jadi Di sini kita Pop fn Search Begini fungsinya Kemudian Vector Kosong Nah seperti ini Lalu Di sini Kita kasih Lifetime Itu ada query Di sini Str Ada contents Juga di sini Str Returnnya adalah Factor Kita kasih Str Nah Untuk fungsi yang ini Kita berikan anotasi Lifetime ya Di sini lifetime A Digunakan ke parameter Atau argument contents Di sini Serta return value-nya Ingat di chapter 10 Kita pernah menggunakan Bentuk fungsi semacam ini Dimana reference Yang di return Akan valid Selama parameternya valid Dan dalam kasus ini Return value-nya Berupa faktor kosong Yang ini Yang haruslah berisi String slice Yang mereferensi Ke parameter contents Nantinya Karena kan Yang di return Adalah hasil Yang dicari Pada parameter contents Bukan si parameter query Karena si parameter query ini Hanya untuk Mengecekan Apa yang mau dicari Kan begitu Oke Kalaupun kita Save Saya tes lagi Cargo test Nah di sini File Ya gak apa-apa File Karena kan memang Belum Berisi Fungsinya Begitu Selanjutnya Kita akan lakukan Modifikasi terhadap Fungsi search ini Yang pertama kita akan Lakukan proses Iterasi Terhadap tiap Baris Content Stringnya Begitu Jadi kita lakukan For Misal For line In Contents Tapi Gimana cara ngeceknya Kita pakai yang namanya Method lines Begini Nah Lalu Method lines ini Itu dia akan Menghasilkan Atau mereturn Iterator Begitu ya Dan kita akan Lakukan pengecekan Terhadap Collection yang Dihasilkannya Jadi Kita akan Cek Tiap Baris Itu mengandung Query Query Yang kita cari Nggak Gitu Jadinya If line Kita akan ngecek Untuk kasus ini Pakai method Yang namanya Contents Yang ini Terhadap Query Begitu Kalau ketemu Kita mau ngapain Yaudah Kita simpan Hasilnya Di dalam Vector Jadi kita Buat Disini Variable Mutable Itu misal Result Begini Rupa Vector New Begini Nah Kita tinggal Push disini Eh Push Resultnya dulu Baru push Nah Disini Line Tidak lupa Di Return Oke Seperti ini Sip Kalau Fungsi Ini Sudah Dibuat Seperti ini Harusnya Tesnya itu Sudah Bener Harusnya Nah Ini kan Sudah Oke Baik Selanjutnya Kita pakein Aja nih Fungsi search Ini Kedalam Fungsi run Karena Yang ini Kita tampilkan Tadi pake Printline Dan semua Konten Kita mau Pakein Fungsi search Yang ini Jadinya Kita tinggal For Ini disini For Line Insert Begini Kemudian Ada Config Config.query Disini Kemudian Untuk Contentnya Jangan lupa Kasih M% Biar Tidak Error Kemudian Barulah Di dalamnya Ini Kita pakein Printline Lalu Juga Ada Isinya Langsung Kita tampilkan Aja Dan Kemudian Kalaupun Kita Running Sih Harusnya Ini Sudah Benar Coba Ini Contohnya Saya Pake Yang Ini Nah Disini Kita Dapati Hasilnya Dua Baris Karena Ada Tiga Text Yang Mengandung Query The Dan Di baris Kedua Ini Hanya Ada Satu Text Satu Kata Atau Word Baik Program Kita Udah Jadi Karena Hasilnya Udah Sesuai Dengan Query Yang Kita Cari Selanjutnya Kita Akan Coba Modifikasi Sedikit Gimana Biar Program Itu Pake Environment Variable Terus Juga Pake Standard Error Yang Biasa Digunain Pada Program Tli Kita Juga Akan Tambahkan Fitur Berupa Pencarian Case Insensitive Atau Nambahin Fungsi Lebih Tepatnya Terkait Dengan Command Line Option Yang Berupa Environment Variable Tadi Kita Buat Testing Dulu Jadi Jadi Ini Saya Copy Dulu Biar Tidak Repet Eh Kok Dihapus Kemudian Di bawah Sini Saya Pake Test Lalu Oh ya Namanya Fungsi Yang Ini Bukan Lagi One Result Tapi Case Sensitive Nah Fungsi Test Yang Kedua Itu Adalah Pfn Case Insensitive Begini Oke Lalu Ada Query Itu Isinya Mungkin R U S T Rup Bisa Rup Kecil Saya Pastikan Variable Contents Tapi Saya Tambah Disini Trust Me Begini Lalu Assertnya Tinggal Saya Copy Pastikan Disini Nah Jadinya Seperti ini Dan Isinya Jangan lupa Diganti Biar 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 Benar Hasilnya Sini Ada Rust Kemudian Ada Trust Me Begini Sebentar Ini Titik Dan Untuk Nama Fungsinya Kita Kasih Nama Fungsi Certcase Insensitive Yang akan Kita Buat Kemudian Untuk Fungsi Yang Baru Ini Itu Sebenarnya Mirip Dengan Fungsi Search Ini Cuma Ada Sedikit Perbedaan Jadinya Ini Tinggal Kita Copy Pasti Aja Gak Apa Lalu Kita Ganti Nama Fungsinya Insensitive Lalu Juga Kita Buatkan Penyesuaian Yang Diperlukan Itu Disini Ada Shadowing Query To Lowercase Dan For Line Itu For Line In Contents Dot Line Oh Yang Ini If Line To Lowercase Dan Tidak Lupa Disini Oke Nah Untuk Fungsi Yang Ini Itu Kita Pertama Lakukan Shadowing Terhadap Parameter Query Dan Method To Lowercase Ini Menjadikan Variable Query Bertipe String Ini kan Kelihatan Annotate Bukan Lagi String Slice Terus Juga Proses Di proses Pengecekannya Ini Kita Gunakan Method Yang Sama Yaitu To Lowercase Kemudian Kita Masukin Si Query Menjadi String Slice Dengan Cukup Menambahkan Apa ya Simbol Ampersen Yang Ini Seperti Itu Oke Kalau Kalaupun Kita Running Tesnya Ini Terkait Dengan Perubahan Yang Ini Harusnya Sudah Benar Nah Ini kan Sudah Oke Hasilnya Sudah Sesuai Selanjutnya Kita Cukup Menambahkan Fungsi Baru Yang Ini Tadi Kedalam Fungsi Run Juga Yang Ini Tapi Pertama Kita Perlu Nambahkan Dulu Field Untuk Config String Begitu Terkait Dengan Kondisi Case Sensitive Atau Case Insensitive Pada Fungsi Yang Kita Buat Seperti Itu Berarti Disini Kita Cukup Tambah Disini Tipenya Bolehan Aja Disini Mungkin Case Sensitive Begini Baik Kemudian Kita Modifikasi Fungsirannya Fungsirannya Disini Kita Modifikasi Yang Pertama Itu Kita Cek Contents Ini Sudah Benar Kemudian Kita Mungkin Begini Kita Kita Pake Let Result Begini Kemudian If Config Dot Case Sensitive Begini Maka Saya Akan Pake Search Function Lalu Disini Pake Si Config Query Dan Juga Contents Kan Begini Titik Koma Jangan Lupa Lalu Else Juga Disini Pakainya Search Case Insensitive Kemudian Untuk Disini Itu Pake Config Dot Query Serta Contents Juga Begini Dan Untuk For Itu For Line In Result Sekarang Kan Pakainya Result Karena Disini Oke Kemudian Oh Ya Maaf Ini Lupa Titik Komanya Nah Lalu Tidak Lupa Juga Disini Kita Apa Ya Oh Ya Satu Hal Lagi Sebelumnya Ini Kan Masa Error Kita Perlu Ngecek Environment Variable Yang Mau Kita Gunakan Di Comment Line Option Kan Begitu Jadinya Kita Perlu Mengubah Apa Ya Associated Function Si Config Ini Terkait Dengan Kondisi Si Option Comment Line Tadi Kita Masukkan Dulu Apa Ya Standar Library Disini Kan Ini FS Kita Tambahin Disini Envy Gitu Nah Dari Envy Ini Kita Akan Gunakan Var Function Gitu Dengan Apa Ya Case Insensitive Dari Environment Variable Sebagai Argumennya Serta Nanti Kita Pakein Method Is Error Untuk Menentukan Value Dari Case Sensitive Di Struck Yang Ini Begitu Oke Ini Saya Tambahkan Dulu Aja Langsung Biar Error Case Sensitive Baik Disini Case Sensitive Oke Udah Benar Selanjutnya Kita Akan Ubah Si Ini Si Associated Function Jadi Yang Kita Ubah Itu Disini Late Case Sensitive Envy Far Function Kemudian Case Insensitive Begini Is Error Nah Seperti Ini Lalu Untuk Si Oh Ya Maaf Ini kok Di Ini Titik Komanya Di Hapus Nah Biar Error Kembali Lagi Disini Nah Disini Si Envy Far Function Ini Oke Sebenarnya Itu Mereturn Yang Namanya Result Enum Nah Kalau Teman-teman Hover Ini Kelihatan Tapi Kita Kan Gak Butuh Valuenya Tuh Kita Hanya Butuh Status Dari Hasilnya Apakah Error Atau Sukses Makanya Kita Pakain Method Is Error Yang Akan Mereturn True Jika Dia Sukses Dan False Jika Error Dari Si Result Enum Si Far Function Ini Sekarang Kita Coba Jalankan Programnya Ini Kalau Ini huruf Besar Kalaupun Saya Jalankan Test Harusnya Pas Kemudian Kalau Saya Jalankan Programnya Lagi Begini Nah Ini Ya Normal Begitu Kemudian Kalau Kita Jalankan Lagi Dengan Option Command Line Berupa Environment Variable Tadi Begitu Jadinya Case Insensitive Ingat Disini Namanya Case Insensitive Berarti Case Insensitive Begini Nilainya Satu Maka Nah Ini hasilnya Sudah Berbeda Jadi Tiga Baris Kan Kalau Ini Tadi Kan Dua Baris Hasil Yang Kita Dapat Jadi Lebih Banyak Karena Tiga Baris Dengan Dua Baris Begitu Karena Disini Yang Kita Cari Untuk Query Case Insensitive Kemudian Yang Terakhir Kita Akan Modifikasi Lagi Programnya Terkait Dengan Hasil Ataupun Output Program Program kita Ini Pada Terminal Oke Jadi Secara Umum Terminal Itu Ada Dua Macam Output Yaitu Standard Output STD Out Begitu Kalau Teman Tau Untuk Informasi Dan Standard Error STD Air Untuk Pesan Error Di Program kita Yang Sekarang Masih Menggunakan Printline Begitu Ya Printline Makro Yang Makro Ini Hasilnya Berupa Standard Output Begitu Ini Standar Output Bukan Standar Error Dia Gak Cocok Dalam Membuat Program CLI Program CLI Itu Biasanya Ketika Error Terjadi Program Nya Akan Mengeluarkan Standar Error Stream Di Terminal Kalau Misalnya Kita Jalankan Perintah Misalnya Saya Clear Cargo Run Disini Misal Output STD Misalnya Nah Disini Maka Nah Ini Oke Ini Kan Muncul Disini Konten Apa Ya Dari Standar Output Si Printline Makro Itu Dituliskan Kedalam File Ini Begitu Oke Standar Liberty Yang Menyediakan Apa Ya Makro Khusus Sudah Ada Disediakan Oleh RAS Begitu Untuk Standar Error Begitu Makro Khusus Namanya Itu Apa Ya E-Printline Kalau Ini Printline Saja Nah Jadi Sekarang Kita Pakai Di program Yang Ada Yang Menggunakan Printline Tadi Itu Kita Ganti Menjadi E-Printline Berarti Ini E-Printline Lalu Kok Ini Di Ini Blok Nah Ini E-Printline Enggak Enggak Ini Enggak Berarti Yang Dimain Ini Sorry Nah Yang Ini E-Printline Kemudian Juga Ini E-Printline Ini kan Hanya Untuk Kasus Error Lalu Saya Save Oke Enggak Ada yang Error Ini Saya Hapus Saja Kemudian Oke Nah Terus Kalau kita Jalankan Lagi Perintah Yang sama Seperti Sebelumnya Ini Oke Ini Enggak Usah Diclear Berarti Ini Nah Ini Kelihatan Muncul Errornya Disini Errornya Tampil Di Terminal Dimana Yang Ditampilkan Adalah Berupa Standar Error Begitu Oke Jadi Inilah Akhir Dari Program CLI Yang Kita Buat Pada Video Kali Ini Teman Teman Bisa Coba Explore Lagi Terkait Dengan Fungsi Dan Metode Yang Kita Gunakan Pada Program Ini Mungkin Dengan Membuat Program CLI Sederhana Juga Untuk Kasus Kasus Yang Mudah Dululah Begitu Oke Sampai Disini Dulu Videonya Kita Akan Lanjutkan Lagi Ke Chapter Lanjutan Yang Membahas Closure Dan Iterator Oke Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya